Pemirsa Pemerintah Kota atau Pemkop Jambi meminta kadat pos pelayanan terpadu gencar memonitoring perkembangan stunting pada anak-anak di wilayahnya sebagai upaya penanganan yang cepat untuk menurunkan prevalensi. Pemerintah Kota Jambi menggelar sosialisasi posyandu terintegritas layanan primer dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting Kota Jambi tahun 2024. Pada hari Senin 15 Januari 2024 bertempat di Aula Kriyabayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, mengatakan kadat posyandu memastikan kesehatan masyarakat tidak mengalami masalah. Salah satunya memastikan stunting di wilayahnya menurun. Memastikan supaya kadat posyandu di wilayah masing-masing memantau bagaimana kondisi warga agar tidak ada stunting. Sri meminta kepada ketua dan kadat posyandu untuk fokus dalam penanganan masalah stunting bagi ibu hamil dan anak-anak sehingga menurunkan prevalensi stunting. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia, angka prevalensi stunting pada 2022 sebesar 17,40% dan mengalami penurunan pada 2022 menjadi 14%. Pada 2023, Pemkop Jambi menargetkan menurunkan 2% untuk angka stunting menjadi 12%. Hari ini saya menghadiri acara sosialisasi posyandu terintegrasi yang dilaksanakan oleh BPM BPA Kota Jambi dan dihadiri oleh Poljak 4PKK dan seluruh ketua posyandu sekota Jambi. Dan narasumber tadi juga hadir dari provinsi untuk memastikan bahwa bagaimana posyandu ini bisa berjalan dengan baik. Ending dari tugas tim posyandu ini, kadat-kadat posyandu di Kota Jambi ini adalah memastikan bahwa kesehatan masyarakat di Kota Jambi ini tidak mengalami masalah. Yang ketua memastikan bahwa stunting di Kota Jambi ini bisa semakin menurun. Maka dari forum ini, tadi saya berkesan supaya memastikan kadat-kadat posyandu, ketua posyandu di wilayahnya masing-masing, itu memantul secara sungguh-sungguh bagaimana kondisi warganya agar tidak ada stunting. Kalaupun ada stunting, harus diturun. Karena kinerja teman-teman dari posyandu, BKK, seluruh OPD di Kota Jambi ini sangat solid. Semua indikator untuk bagaimana konvergensi penurunan stunting itu dilakukan dengan baik. Sementara itu, Sri mengatakan, jika prevalensi stunting 2023 mencapai 12 persen, maka pada tahun 2024, prevalensi stunting ditargetkan sebesar 10 persen. Untuk itu, kadat posyandu menjadi garda terdepan dalam menurunkan stunting.